Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-temanku semua dimanapun kalian berada jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ya teman-teman jadi ini tuh malam minggu malam minggu tuh aku lagi banyak lagi orderan orderan pertama yaitu klepon 500 nikah terus orderan kedua 150 pcs pastel jadi tuh semua buat jam 6 pagi ya teman-teman kemudian lanjut lagi buat jam 2 siang yaitu arem-arem terus tahu isi pastel dan juga klepon nah ini aku start jam 8 malam ya teman-teman karena tadi tuh sempat cari sesuatu dulu nah ini kebetulan aku lagi ngeracik buat isian tahu isi ya teman-teman jadi tak sambil ini aku potong-potong kobis atau kolnya dulu ya nah untuk wortelnya tuh udah aku parut pokoknya ikuti terus kegiatanku malam ini jadi aku bakalan lembur malam minggu stay at home nih tadi tuh sempat nyari kobisnya dulu ke pasar terus apa namanya ini kobis segini ini sama ini sama tomat ini cuma 10 ribu ya teman-teman jadi masih murah teman-teman ini kolnya udah selesai ya tinggal kita potong daun doang ini tuh buat tahu isi 45 picis ya jadi sama imbuk ya berarti ya 50 naik langkasin botol nih ini daun bawangnya cukup 5 lenjer ini nanti dimasang oke teman-teman jadi ini tuh udah selesai ya ini daun bawang sama kolnya kemudian ini ada wortel tapi aku parut ya teman-teman kemudian ini bumbunya ini tuh bumbunya sama ya kayak buat isian risol apa namanya bawang putih kemudian rica terus ini minyak untuk menumis kita langsung tumis aja ya teman-teman kita langsung tumis aja ya teman-teman ini kita oseng ya sampai harum terus berubah warna ke coklatan nanti kalau udah ke coklatan kita kasih ini udang udang kering ya teman-teman nih kalau ini udah mulai ke coklatan ya teman-teman kita langsung masukin udang untuk pertama kita masukkan yang keras seperti ini ya teman-teman cara memasak yang benar jangan lupa diaduk teman-teman ini aduk sampai tercampur rata hmmm baunya harum kalau udah tercampur rata seperti ini kita langsung masukkan saja garam eh kasih ini oke kemudian micin pecinta micin terus gula pasir ini ini diamkan sebentar nih kalau udah seperti ini langsung saja kita masukkan ini kol dan daun bawangnya tapi ini kakain yang ini kakain ya ini kakainnya kurang dikit ya teman-teman kita gedein apinya ini tuh kol sama daun bawahnya tuh setengah mateng aja ya teman-teman jadi ini mau tak matiin jadi selesai sembari nubuh ini ya dingin kita langsung saja membuat kelepon ini air buat kelepon ya teman-teman 500 micah kelepon jadi itu kita start buat keleponnya dulu sayo ke depan sayo ming deh ini teman-teman kita ngadon kelepon ini udah selesai ya terus ini aku kedatangan ponakanku wey namanya nafi yang dulu pernah ikut shooting di mana jetis ya tak iya ini kelas 2 S ini kita ngadon kelepon dulu ya teman-teman ada tamu tapi aku sibuk oke tamu ini ayo kayak cari curah gade enak bawah kita enak 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 bareng kami benar enak 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 kita diamkan dulu ya, karena ada tamu jadi tak diamkan mau lanjut ngobrol dekatkan kamera Google oh cok aku mau ngobain nih kita tutup dulu ya temen-temen dulu ya temen-temen nih kita lanjut isi tabung kemana? kemana? kenapa pulang? kaya, karena lagi kerekusen apa, kaya gitu kok ngomong aku ya? sejam sejuta sejam sejuta pak, kok kuduli ngomong dia kan cuacanya lebih panas kok orang orangnya cuacanya lebih panas semlek banget nyantannya yuk panasnya siang siang, remanding yuk dadai dadai, pulang, nanti aku lanjut kerja nih, bislim buken yuk, kita antar sampai ke depan salim salim pak, kamu gak salim 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 saliman kok ngomongin ais krim? mau gua apa? nasmi ini caranya pusing mau bener enak ya? kok orang yang orang minum ke dingin dadai sali ayam kaya haram ade kaya haram ade kaya haram ade kaya haram ade, udah salim ya gitu ya tadaa minggu lembur tadaa makasih ya ya makasih ya tadaa kita lanjut lagi maaf ya video terjedah ya jadi aku tadi kita ada tamu jadi ngobrol-ngobrol ya temen-temen kita isi ya terus pak suami juga bikin kelepon terus ini mau tak masukin di kulkas dulu ya temen-temen terus aku lanjut bantuin suami buat bikin kelepon ini kita masukin ke kulkas dulu biasa kita nitip di depan ya kakak kulkas dalam itu penuh minumannya kosong ya jadi ini buat isian kesanan lanjut lagi bikin kelepon kita lanjut bikin kelepon ya temen-temen karena keleponnya tuh lumayan banyak jadi ini pertama aku bikin kelepon ya sama pastel nanti selesai kelepon aku lanjut bikin pastel alhamdulillah oke temen-temen jadi ini keleponnya udah dapet sekitar 300 308 bulundu ini ya jadi aku udah ngerebus air terus ini aku mau lanjut ngerebus ya temen-temen biarkan suami meneruskan aku ke belakang buat ngerebus ya temen-temen airnya sudah mendidih sudah blekutukan kalau segini tuh 154 jadi mau langsung separuh aja ya temen-temen berarti 1,2,3,4,5,6,7 sampai sini ya jadi ini 14 11 kesininya tuh 11 jadi ini tuh gak kecah terus juga gulanya itu enggak keluar ya pokoknya adonanya itu bagus ini tuh udah jam 11 malam ya temen-temen tapi kita itu masih bergerak jadi baru bikin club horn sudah separoh ya teman-teman sudah separoh sembari nunggu ininya ngangkat seperti itu seperti biasa kita siapkan ampas di another space tempat ya teman-teman pokoknya jangan bosan-bosan buat melihat video-video aku yang bikin konten club horn pastel club horn pastel atau kue lumpur kayak gitu ya karena pastel, club horn kue lumpur itu best seller jadi itu laris banget disini jadi jangan bosan-bosan pokoknya kalau ada resep yang baru bakalan aku share ya teman-teman kalau pie buah itu kan disini terlalu mahal jadi kurang peminatnya kita siapkan tempat buat ampas ya teman-teman ampasnya manih nih kita pakai yang nagata favorit ini nagata terus lanjut lagi kita ambil serokan udah malam jadi harus pelan-pelan ya ini emang gunung madang atau raktan akarotan gali kalau berisiki temboknya berisik tembuknya di gedur-gedur agak basah jadi saya elap dulu ini ampasnya ya teman-teman sisa kemarin jadi anti bau eh kok ngantuk hmm baunya enak oke ini belum mendidih masih agak lama ya karena apunya terlalu kecil ini aku besarin dulu terus kita ke depan ambil tampah jadi kemarin tuh aku habis beli tampah ya teman-teman tampah baru tapi sudah aku cuci nih karena ada pesanan tuh yang itu masih di atas karena banyak pesanan terus juga aku ini tampahnya kalau di tempatku namanya tampah itu cuma ada dua satu kecil satu besar jadi kurang jadi kemarin aku beli dua lagi tuh ditinggal mendidih ya teman-teman jadi kalau kelepon buatanku itu kalau udah dingin pun masih bunder ya belum dulu gak akan kempes kayak gitu ya teman-teman oh ya masih bagus terus kalau digigit tuh trot nih sudah mateng ya teman-teman nih langsung saja kita angkat jangan lupa ditiriskan ya mungkin napasnya kurang kita tambahin ini jangan langsung di opiak-opiak ya teman-teman ini diamkan dulu sebentar sembari tunggu ini ini kita nyemplungin lagi lakukan berulang kali ini aku merebusnya 77 ya sampai adonan bener-bener habis selesai terus nih baru kita opiak-opiak jadi keleponnya cantik gulanya gak luntur alias gak mamput nih cantik sekali nih kita tuang ya teman-teman pokoknya kayak gitu ya teman-teman lakukan sampai berulang kali berulang kali sampai bener-bener udah selesai dapat 2000 belum doang ya ya jadi kalau aku banyak pesen itu gak bikin short video ya teman-teman juga kalau bikin short video itu kan resep sama resepnya sama kayak gitu bikin kelepon pak tel kelepon pak tel semoga yang nonton bosan jadi tak bikin kayak gini aja alhamdulillah ya teman-teman jadi ini tuh kebusan terakhir ya udah dapet berarti kita 2000 2000 kelepon ini rampung jam 1 kampung jam setengah 2 kiri udah ini pada melewet jadi ini nanti langsung tak bukus ya teman-teman ini nanti dibutus sama pak suami terus aku lanjut bikin pastel ya lihat nih ini penampakan keleponnya terus ini yang dibawah juga aku lanjut ngadun pastel ya teman-teman ini dia tergek tergek lagi bikin kopi ini jam setengah 2 pagi tapi belum selesai ya kurang pastel kita ngadun oke teman-teman jadi ini tuh aku udah start bikin pastelnya ya teman-teman karena waktunya udah mepet jadi aku bikin begini itu singkat-singkat saja ini pasternya udah start bikin ya kita ngadun terus pak suami juga pack-in ya takut waktunya gak nyendak jadi aku bikin videonya singkat-singkat saja mohon maaf ya teman-teman kalau videonya kita kan sore karena pesanan itu sampai sore jadi nanti kita ajedah dulu kita ajedah buat istirahat dulu selesai ini malah tengah telu coy malah telu ini aku off-nya dulu ya teman-teman oke teman-teman jadi perpastelan udah selesai ya perpastel ini yang terakhir aku ngoreng ya teman-teman jadi tadi itu start jam pangg 2 ini finish jam 5 ya teman-teman jam 5 pagi udah selesai ini tinggal packing packing ya terus diantar kurang 4 lagi semua dah rampung ini tinggal goreng 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 gorengnya sekali lagi untuk orang ngantuk biasanya ini ngantuk banget abaikan muka yang kusam terus pandan ngantuk sayu sayu sudah selesai kita goreng langsung suami bagian packing packing ini gorengan terakhir ya teman-teman jam 5 pagi itu jamnya cepat setengah jam jam 5 tapi ngerti padang ya tapi ya sembari nunggu pastel matang kita bebenah ya teman-teman sisa isian pastel taruh di dalam puras ini itu kemarin bikin 3 kilo berarti totalnya 6 kilo waktu 3 kilo terus teman 3 kilo kita tutup ya teman-teman kemudian kita masukkan ke dalam kulkas packing packing nanti lagi jantar keleponnya terus itu pastelnya ini lanjut packing ya teman-teman karena timingnya sudah mepet timing timing sudah finish berat new jangan lupa dikasih bonus fungsi telubai waktunya udah mepet banget ya teman-teman jadi aku beru-beru packing pastel masih tanes langsung kita masukin ke plastik karena mau diantar tapi enggak tahu nanti kalau suami tempat antar kalau enggak nanti suruh ambil soalnya suami mau berangkat ke pasar suami bukan jualan di pasar kok judul tempe jualan tempe alias sembakoan jadi di pasar itu jualan sembako tapi parah khusus sembako tapi buat kulakan kalau di rumah sejarah teman-teman maaf ya buruk-buruk jangan lupa dikasih bonus tadi keleponnya tiga kalau ini pastelnya dikasih lima keleponnya tuh bahagia oke teman-teman jadi ini tuh udah jam tengah sepuluh pagi ya jadi aku tuh tadi sempat tidur dulu karena ngepuk banget ya jadi aku tidur jam sekitar jam setengah tujuh terus bangun jam sembilan pagi ya nah terus ini kan pesenan buat jam dua jadi aku masih berlanjut buat bikin pesenan tapi pesenan kali ini tuh ya seperti biasa arem-arem cuma arem-aremnya itu aku pesen ke ibuku karena apa sih aku gak kuat kayak gitu capek ya teman-teman terus arem-arem terus ini klepon adonan klepon ya teman-teman ini adonan klepon sisa tadi pagi terus ini pastel sama tahu isi tahu isinya udah aku isi semalam juga terpalu di kulkas depan ya teman-teman jadi ini aku langsung eksklusi untuk pertama aku bikin kleponnya ya jangan nih abaikan mukaku yang namanya ini ini kena sinar ya jadi ini apa nih bersinar tambah sinar matanya itu pedes ya teman-teman pedes karena tidurnya kurang ini aku lagi motong bule bule itu tak taruh di kulkas ini kalau aku pakainya bule jawa asli ya teman-teman bule jawa asli ini tidak motong tukang kulkas atau sepol penegani bule ekstra itu ke pasar ya jadi belum pulang pulangnya itu nanti ya pulang nanti jam 12-an kalau enggak ya mungkin jam 11 sudah pulang ya memang karena dari sumpah lepas dia enggak tidur ya ini tidur tapi sebentar jadi langsung ke pasar soalnya dari kemarin dia libur enggak ke pasar tiga hari itu ya pas bikin pastel 3000 gc itu jadi dia enggak pasar oke teman-teman jadi ini tuh kloter kedua ya kloter kedua ini udah start goreng pastel ini enggak kelihatan ya pastelnya itu karena ada sinar ini tuh udah siang ya teman-teman siang jam setengah satu eh jam 12 karena jamnya itu lebih setengah jam rumahnya masih berantakan ya teman-teman itu bekas-bekas masak nih pak suami sudah pulang dia lagi bungkus kelepon terus ini arem-arem arem-aremnya sudah ready terus lanjut kita buat ngambil tahu isi yang semalam ya teman-teman temur kurang tahu isi yang semalam kita langsung goreng saja goreng pakai tepung ya teman-teman apa tuh ini yang semalam ya ini ini pakai tepung terigu biasa aku kira-kira aja ya teman-teman pakainya tuh gudahlia ini gudahlia ini untuk semua all in one kemudian pakai tepung rosebrain maaf ya ini rekan sendiri karena suami lagi bungkus noroboy ini tepung beras pakai rosebrain biar crispy bumbunya tuh cukup masako masako sapi ya teman-teman terus lada kemudian garam sesukupnya terus masukkan air airnya dikit-dikit aja ya teman-teman ini kita aduk seperti ini jam setengah satu siang ya teman-teman anak sepol kita aduk ya berarti kok menjujungnya disita pak menjujungnya kelepon terus apa jenengnya arem-arem taruh fit glass saya akan gak banyak orang jadi pak suami itu mau ngantar arem-arem sama kelepon terus fit glass jadi itu diantar dulu karena mau di packing pastel sama pahunnya itu nyukul ini tuh perumahan sebelah yang pesan ya teman-teman buat acara PKKW ya gak tahu adonan sampai seperti ini ya teman-teman kemudian kita lanjut buat melihat pastel nih pastel super gemau ini tuh pastel harga seribu ya teman-teman gorengnya tuh udah langganan banget sama aku jadi tak kasih murah nih kita langsung angkat aja karena sudah kesakatan terakhir nanti setelah ini selesai langsung goreng tahu isi ya teman-teman selesai tinggal beberes rumah oh iya warungnya tuh tutup ya teman-teman capek tenaga terforsif tapi detiknya sedus apa oke kita lanjut kita lanjut kita lanjut ke depan lihat mana tuh ini di oh iya di ini ada cuci tangan ya teman-teman nih ini kita sembungin jadi aku sekali goreng itu nanti langsung 20 ya teman-teman kita langsung goreng menyeramkan ini kayak gini caranya terus nyalain sampai habis jadi nanti ini satu penggorengan itu full ya teman-teman ini segini dulu ya teman-teman takutnya mlegos ini nanti hasilnya bakalan cantik coklat-coklatnya gitu putih enak full satu wajan ini tuh tahu isi harga seribu ya teman-teman cuma biasanya tuh aku pakai yang tahu kotak nah ini segitiga jadi agak kotir ya teman-teman ini sudah agak coklat ya teman-teman kita langsung angkat aja pesilkan apinya dulu cantik banget ya pakai kutil a good deal aku suka kutil ini tuh crunchy banget ya teman-teman sorokal amat dinggang tahu isi kedua ini maaf ya aku kalau bikin gorengan kesin tuh nggak berhenti kuningnya kuningnya kurik banget ya teman-teman nih yang kedua agak kuning ayo kita otw ngantar besana bareng aksu ini kalau cuma ada satu motor motornya besar dia kan nggak bisa pakai panas banget ya dinamit orang metu metu rumah baru keluar matak pesanan tiga diisi sama sepenas kaya kayaknya ini gagal orang-orang berbicara kius budi nyongkak singkutut ini pojok kue tan bikin tangan pesanan ya kayak segera bau putih aneh murah rumahnya besar assalamualaikum hai nah hai 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 n hai Terima kasih telah menonton.